Hari ini mau main kartu pertanyaan Gantian ya? Sok! Sweet-sweetannya lah tapi Sweet biasa, sweet Jepang Biasana kamu non? Aku biasana biasa Oh iya gak sih biasa Keji 2 tilu Keji Kamu? Oh iya Kok aku berarti? Ya oke lah Jadi ya teh, pokoknya nama kartu tentang kita Apa hal paling aneh yang pernah kamu lakuin ketika lagi sendirian? Hahaha Kamu jorok ya pasti ya? Bahaya, sensor waktunya Lalu nyebutkan ya tadi Hah? Disensor mah Ya ulah Ayah no extreme jawa bantengan Bisitu lulus sensor Gapapa ngomong aja ntar disensor Tet dikituin Oh Oh itu hal yang pernah aneh kamu lakuin Gunaun 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 Tiba-tiba nukitu mah datang sorangan Sekarang bagian aku Sepertanyaan ayah Mata ginaan lu gak dek dek abih Aku harap kita lebih sering untuk Komunikasi Ngerti tuh jawab Aku harap Itu nanya atau nau nih Ya kan titik titik Ayo baca sorangan Aku harap Aku harap kita lebih sering untuk Komunikasi Ngobrol Maksudnya kan kalau komunikasi kan harus lebih intens, karena kan kalau pasangan mah harus lebih banyak berkomunikasi, bagaimanapun nanti ke depan. Soalnya kawin mah, 180% ngobrol, matak genan, namun misalnya pemajikan agar ngobrol ikut pingkan, lain kalah main ML gitu. Hal apa yang paling penting menurut kamu di dalam sebuah hubunganmu? Hal yang paling penting, kebahagiaan pasangan aku jelasin. Mending abimah ngelehan, cincin gue dicarakan minum, penting makan bahagia. Marah-marahnya ter-release kami. Terlepaskan nanti bahasanya. Terrealisasikan. Oh ter-release benernya? Ter-release benernya. Jadi kebahagiaan pasangan. Kebahagiaan pasangan, paling utama. Bayi abimah, kelemah, tenang. Masalah nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Kunci kebahagiaan eh kunci langgang na pasangan teh nuturkan ucapan istri. Jadi awet. Bener bener bener. That's it. Sokongan. Rada ekstrim ya mah. Eh nah kau pun macam. Menurut kamu kira-kira aku bakal jadi orang tua yang kayak gimana? Ah nge-nge-nge-nge-nge-nge. Terbaik aku tuh. Menurut aku kamu itu bakal jadi orang tua yang sangat dekat dengan anak-anak. Terus mau di... eh jadi seorang sosok-sosok ayah yang penyayang, yang sabar, yang walaupun emang agak nyebelin sedikit gitu. Tapi maulah kamu diajak kerja sama. Gitu. Enaknya sih kamu kalau bisa jadi orang tua. Ini yang terbaik sih udah gimana? Iya. Itu sih. Karena kamu adalah yang terbaik. Karena mantan-mantan aku pada bangsa semua. Gitu. Kalau kita bisa memulai hubungan kita dari awal lagi, hal apa yang mau kamu ubah? Aku tahu jawabannya. Bertemu lebih cepat. Kenapa? Eh metere kawin. Lila. Aduh nungguan 25 tahun. Kenaingan hiji. Awewe umpul. Aku notif 17 tahun panggil nantinya. Dili tang. Dua-dua pilih sekalian. Hehehe. Kaman Nayar. Dua-dua mah orang cenggawe. Gue baywe. Bismillah. Itu yang pengen kamu berubah? Pengen ketemu kamu lebih cepat. Apa ketakutan kamu tentang hubungan kita? Ketakutan aku? Apa? Tentang kematian lah. Gak usah. Gak usah. Udah itu. Gila-gila. Jantan ya. Hehehe. 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 Gimik. Hehehe. Biar lo bantu nonton. Hehehe. Ketakutan aku itu tentang kematian. Pasti kan setiap manusia pasti mati. Cuman hal yang paling aku takutin adalah kematian. Kalau misalnya hubungan yang paling aku takutin soal selingkuh ya pasti, bukan pasti sih. Maksudnya tuh kalau selingkuh itu kan kayak misalnya nih amit-amit kamu selingkuh gitu. Ya udah selesai gitu. Aku gak pernah takut soal selingkuh karena aku masih bisa melangkah lebih jauh. Aku masih bisa punya pilihan hidup yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kematian kan ya aku harus menerima gitu. Gak perlu aku harus kayak misalnya cari pengganti yang lain lagi atau kayak gimana gitu. Itu yang paling aku takutin soal kematian. Hehehe. Hehehe. Pokoknya selalu sehat aja. Kalau media sosial gak ada, menurut kamu apa hidup kita akan berbeda? Kalau media sosial? Kalau sekarang pasti berbeda. Cuman gak tau bakalan setenang gimana. Bakalan cobaannya kayak gimana ya. Soalnya kan ayo nama. Alhamdulillah. Kalau gak ada sosmed sama sekali, mungkin kita bakalan lebih jauh. Iya. Maksudnya privasi juga pasti terjaga gitu ya. Tapi gak tau kalau cobaannya bakalan kayak gimana. Karena klamun ayo nama kan ketinggalin. Cobaan atasnya kaya 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 kaya. Tapi kalau menerima sosmed, kita gak tau cobaannya. Kalau intinya klamun awas sosmed, aku gak tau kuduku maha yang kehidupan kita bakalan kayak gimana. Menyesuaikan wanya. Mereka bisa beradaptasi. Yang penting mah kita bisa bersama-sama. Betul. Mau ada sosmed atau enggak sih. Mereka kita doan terus. Karena aku tanpamu. Mumpirnya. Mereka. Langsung tong. Bye. Radiyah Sugana. Iniァ. Biasa tela. Benimki�만 ke sini. Kawah! 언제 itu! Binawa! Racong tamat. BubbirNoble! Nama jama. Walaki kuah ni. Malasi keluarga. Tanpa! Sekis! 嗎? Sekis! Ninjaiklah. Ayah. Wah! Sayang. Tea, telepoh! Eh... Kay?? Terima kasih.